Nah, jadi Sobat VDVC, ini adalah seperti sebuah perjalanan yang memang tidak pernah direncana ini, tapi kalaupun kita harus ada di dalam situasi seperti itu, dan kita harus melewatinya, kita anggap itu menjadi sebuah pelajaran, maksudnya itu tidak menyenangkan. Nah, cuman kalaupun misalnya itu tidak terjadi gitu ya, kejadian dawiah narkoba dan lain sebagainya, masih akan tetap terus dalam tekanan, akan ngapain kira-kira? Kalau kita mau flashback mundur, terus dawiah masih tetap terus di tekanan sama mama gitu, sama Umi Elvi. Ya mungkin sih harusnya gue diarahin ke dokter kurus kali ya, harusnya gitu. Cuman, saat itu kan bayangin kak, gue tuh nyobain program ngurusin badan itu sama nyokap dari kelas 5 SD. Oke, gak tembus-tembus. Sampai bokap gue tuh sampai marah-marah, sampai yang ini anak tuh masih dalam masa pertumbuhan. Tapi mungkin emang rejeki lo di situ kali, Bu. Nah iya, gue juga gak harus. Maksud gue lo gak harus sampai slim, sampai kurus, mungkin emang rejeki tiap orang kan beda-beda ya istilahnya. Nah itu lah, jadi selalu nyoba ini gagal, aku puntur, gak bisa ini. Maksudnya, karena gini, biasanya tuh ya gitu kan, orang kan keseringan udah agak kurusan, terus tiba-tiba jadi males balik dokter, apalagi zaman dulu dokter kan ngantri ya. Iya, maksudnya juga gak terlalu banyak, terus ngantrinya itu loh, yang kita bisa seharian di situ kan capek banget gitu kan. Jadi ya saat itu memang gue gak nemuin ada yang ini aja gitu loh. Dan sampai akhirnya berhasil goal dalam tanda kutip untuk bisa menjadi kurus, tapi bukan di situasi yang bener lah ya gitu. Dan sampai akhirnya apesnya Dawiah, dan memang harus melewati itu. Ketangkep sama pacar, sama abang, dan pacarnya abang. Saat harus ada di penjara gitu ya, apa yang Dawiah pikirin di saat itu? Dendamkah sama umi, atau apa yang pengen diceritain? Benci sama siapa, atau penyesalan yang tiada akhir, atau ketemu dengan orang-orang yang di luar? Ya saat itu sih yang pasti gue ngerasa kayak ada di apa ya, kayak ada di bawah banget ya, di titik terendah dalam hidup yang gak pernah gue jalanin gitu. Cuman saat itu kan gue juga ngedengerin kabar yang bahwa tuntutan gue tuh bisa 20 tahun, bisa 12 tahun kayak gitu kan. Jadi ya adalah beberapa orang yang nyampein kayak gitu gitu. Jadi gue tuh bener-bener, wah drop banget gitu loh. Karena dan saat itu gue cuman berpikir bukan masa, gue gak mikirin karir, gue gak mikirin apa-apa gitu. Gue cuman mikirin nyokap gue nih udah tua, ya kan? Kenapa itu gak dipikirin waktu pada saat lu pake, lu gak mikirin kalau gue kena nih? Kalau lagi endul ya bu, ya bener. Gini loh, karena setiap kali orang pake itu pasti dia gak akan, lu apalagi seneng mana lu inget bakal ketangkep. Apalagi kalau lu ngerasa lu main udah sendiri, ya kan? Lu beli udah sama orang yang lu ngerasanya lu percaya gitu. Yang gak akan mungkin nyepuin lu gitu. Kayaknya kepikiran kesitu tuh jauh deh. Gitu loh. Itu udah comfort zone-nya lu. Dan gue ngerasa gue gak party, gue gak party, gue gak jalan kelerel-kelan dengan muka gue kenceng gitu. Atau gue syuting dalam keadaan kenceng. Jadi gue pikir gue mau di T.O. dari mana gitu kan. Padahal kan itu semua ya, udah pasti ada iniannya lah gitu kan. Udah pasti ada jalurnya udah pasti kita anggap gitu. Cuman masalah waktunya doang aja. Gitu, jadi saat itu ya gue gak... Dan lu berpikir bahwa circle lu tuh kan aman. Jadi gak mungkin akan keendus gitu kan. Keendus sih mungkin keendus. Tapi maksudnya gue ngerasa gak pernah salah dalam inian aja gitu. Maksudnya gue pasti kontrol gitu loh. Gue pasti berusaha untuk yang gak keliatan kencur, gak keliatan apa gitu kan. Terus gue juga gak party-party yang misalkan gue ke klub, kemana. Yang orang tuh bisa liat, wih dah, wih ini nih gitu. Indah lu ngerasa prinsipnya adalah saat itu ya gue sama orang-orang ini yaudah gitu. Dan gue beli sama orang yang memang selama... Maksudnya gue gak pernah beli yang ngecek gitu loh kak. Gak pernah yang beli ngecek terus kemana-mana gitu. Emang satu orang yang gue percaya yang dia biasa ini gitu. Akhirnya pada saat di penjara di Hotel Prodeo ya. Yang jangan sampai kita semua ke situ ya coy amit-amit. Nah itu Dawia merasa ada di lowest point dalam hidup ya. Terus tapi gak ada dendam sama mama sama sekali ya. Gak ada. Karena justru gue ngerasa bersalah lah gitu. Karena artinya... Maksudnya sebetulnya tujuan lo begitu selain ingin senang juga ingin kurus kan. Seperti yang mama mau kan. Iya cuman ya gue gak bisa nyalahin mama. Bahkan nyalahin orang atau nyalahin sabu itu sekalipun. Karena menurut gue itu pilihan gue. Iya. Gitu loh gue sudah memilih jalan itu. Yang seharusnya gue saat itu juga tahu bahwa gue kontrak mati dengan adiksi gue. Dengan penjara. Dengan mati gila. Kayak gitu kan. Jadi ya maksudnya seharusnya gue ini. Nah gue memang salahnya gue tidak. Gini loh gue cuma taunya makanya tuh enak. Gue gak tau resiko dibalik. Dibalik itu semua sampai sebegitunya gitu loh. Nah ini kan untungnya semuanya kalaupun terlambat tapi masih bisa diselamatkan. Insya Allah. Dalam arti kata ya Dawiah pun juga tahu diri untuk bisa ngerti bahwa gue gak mungkin kejeblos dua kali. Aduh jangan sama. Lo apa kabar dengan suami yang sampai dua kali akhirnya harus.